Halo teman-teman teknisi, berjumpa lagi dengan channel Amri Kaswari Apa kabar semuanya, semoga anda sukses, mantap dan sehat selalu Pada video kali ini saya akan memperbaiki sebuah handphone Yaitu sebuah handphone Xiaomi Dengan tipe yaitu, dengan modelnya yaitu Xiaomi Redmi 4A Jadi kasus pada Xiaomi Redmi 4A ini yaitu, touchscreen tidak berfungsi Nah, jadi hape ini sudah saya bongkar cover belakangnya touchscreennya tidak berfungsi di saat kita menyentuh ataupun memainkannya Oke, saya coba tekan tombol power lagi Karena ini juga terjadi kerusakan pada tombol power Nah, ini sudah tampil Setelah touchscreennya tidak bisa dimainkan ataupun error Ada permasalahan lagi yaitu pada tombol power Nah, tombol powernya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa digunakan Ataupun macet Jadi pada video kali ini berhubungan saya membahas tentang touchscreennya tidak berfungsi Kita abaikan saja pada tombol power handphone ini Karena tombol power ini Untuk permasalahan ini Kita hanya mengganti flexible on-offnya Karena macet ataupun bisa juga dibersihkan Pada video ini, tadi saya tidak sempat merekam videonya Jadi disini saya hanya membahas Mungkin saya hanya membahas tentang penganalisaan Jadi sebenarnya handphone ini sudah saya perbaiki Dan kerusakan pada jalur yaitu jalur tegangan 2,8V Nah, karena berhubungan handphone ini sudah saya perbaiki Saya akan menjelaskan ataupun memberitahu kepada teman-teman Kerusakan pada jalur Xiaomi Redmi 4A ini Pada Xiaomi Redmi 4A ini pada jalur touchscreennya terdapat 6 jalur Dan kerusakan yang saya perbaiki yaitu pada jalur di sebelah kanan Jadi nanti saya akan mengcompare ataupun mengkomparasikan Dengan sebuah gambar yang saya tunjukkan di sebelah kiri Nah, teman-teman Jadi saya akan mengukur handphone yang sudah saya perbaiki ini Jadi saya mulai Silakan teman-teman mengecek jalur di gambar di sebelah kiri Nah, ini tegangan jalur di sebelah kanan berwarna hijau Kemudian saya ukur tegangan yang kedua yang berwarna merah 1,8V Oke Kemudian saya lanjut mengukur yang warna biru 1,8V juga Dan yang kuning Jalur yang kuning Nah, jalur yang kuning Kemudian yang kelima 1,8V juga Oke Jadi Ini untuk tegangan normal pada soket touchscreen Xiaomi Redmi 4A Jadi Untuk kerusakan yang sudah saya perbaiki yaitu yang berwarna hijau Silakan di cek Komparasi di gambar sebelah kiri Nah, yang bertegangannya yaitu 2,8V Di saat saya mengukur Tegangan tidak keluar Ataupun tidak keluar sama sekali 2,8V Dan untuk perbaikannya nanti saya tunjukkan komponen yang saya eksekusi Yaitu terdapat sebuah komponen yang short Nah, oke Langsung saya bongkar Saya akan menunjukkan komponen yang sudah saya cabut Nah, jadi setelah saya mengecek tegangan 2,8V Tidak keluar sama sekali Jadi, saya membuang dioda di sebelah kiri soket touchscreennya Masih Toscreennya masih tidak berfungsi Oke, teman-teman Jadi, ini berhubungan PCB sama Xiaomi Redmi 4A Dengan kerusakan yang lain Jadi, inilah komponen yang sudah saya buang Nah, jadi di mesin ini Terdapat sebuah kapasitor Nah, jadi kapasitor ini terhubung ke jalur yang keluar tegangannya Yaitu 2,8V Nah, inilah PCB yang rusak tadi Nah, inilah PCB yang rusak touchscreennya Jadi, saya tunjukkan komponen yang sudah saya buang Nah, yang ini Bisa dilihat, teman-teman Terdapat sebuah kapasitor Jadi, kapasitor tersebut sudah saya buang Nah, ini juga terdapat 3 dioda yang sudah saya cabut Dan tidak berpengaruh dioda tersebut Kemudian, saya membuang sebuah kapasitor Yang tadi Dan tegangan langsung keluar 2,8V Dan Toeskreennya sudah berfungsi lagi dengan normal Mungkin teman-teman ada yang bertanya Tentang dioda yang sudah saya buang Terdapat 3 buah dioda yang sudah saya buang Dan mencabutnya Dan jika teman-teman mencabut 3 buah dioda tersebut tidak berpengaruh Dan untuk jalur masih bisa digunakan Karena dioda tersebut terpasang secara paralel Jadi, tidak apa-apa Kalau misalnya kita buang dioda tersebut Namun Jika teman-teman ingin Lebih bagus Silahkan Menggantinya dengan dioda yang sama Dan Jika tidak diganti Tidak apa-apa Di sini saya tidak menggantinya lagi Karena Tidak ada yang Tidak ada dioda yang memiliki nilai Nilai yang sama untuk saya ganti Jadi, saya buang saja Satu lagi teman-teman Di saat saya mengukur tegangan tadi Jadi, saya juga Mendapati tegangan yang drop Ataupun tidak keluar Yaitu Silahkan teman-teman cek Teman-teman cek Di gambar sebelah kiri lagi Yaitu Jalur yang berwarna kuning Tidak keluar tegangan Dan Jalur yang berwarna ungu Juga tidak keluar tegangan Jadi, setelah saya mencabut Sebuah kapasitor yang sudah saya tunjukkan Semua tegangan Keluar dengan normal Dan Saya tidak mengetahui Pengaruhnya kenapa Setelah saya mencabut Sebuah kapasitor tersebut Dan Tiga jalur yang tidak ada tegangan Langsung keluar dengan normal Mungkin teman-teman Ada yang mengetahui Silahkan teman-teman Isi komentar di bawah video ini Nanti Dan Ini pengalaman saya Yang sudah saya lakukan tadi Jika teman-teman Mengetahui Kenapa Tegangan Tersebut Berpengaruh dengan Sebuah kapasitor Yang sudah saya buang Silahkan teman-teman Coret Coret Di bawah Video ini Di komentar Setelah HP ini Saya perbaiki Toeskreennya Tidak berfungsi Kemudian Permasalahan Satu lagi Yaitu Tombol powernya Macet Dan Untuk solusinya Langsung saja Saya mengganti dengan Flexible on off Yang baru Oke Saya ganti saja Dengan Flexible on off Yang baru Karena sudah saya bersihkan Masih Macet Oke Saya bongkar Saya keluarkan Flexible ini Terlebih dahulu Setelah saya mencabut Flexible on off Yang rusak Kemudian Saya mengganti dengan Flexible on off Yang baru Kemudian Saya akan Mengetes HP ini Nah Jadi Tombol on off Sudah Bagus Dan Kita lanjut Dengan Mengetes Totscreennya Oke Teman-teman Totscreennya Sudah berfungsi Dan Untuk Polanya Saya tidak mengetahui Pola Karena Yang punya Handphone ini Tidak memberitahukan Polanya Oke Saya coba Sekali lagi Nah Seperti ini Jadi Sudah normal Sudah berfungsi Mohon maaf Kepada teman-teman Teknis Semuanya Di saat Saya Mengeksekusikan Komponen Tadi Tidak Sempat Saya merekamnya Jadi Saya cut Jadi Langsung Saya melanjutkan Ke video Yang selanjutnya Inilah video Yang dapat Saya bagikan Kepada anda Semuanya Jangan lupa Teman-teman Klik Like Share Dan Subscribe Sampai jumpa Di lain waktu Dan Sampai jumpa Di video-video Terbaru Selanjutnya Salam teknisi Dan Salam don Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa